Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Geminito. Kali ini kita akan belajar tentang tips yang amat-amat sederhana dari Microsoft Word, yaitu tentang bagaimana cara mengatur auto-save di Microsoft Word, atau lebih sering juga dikenal dengan auto-recover. Bagaimana dan apa gunanya, kita langsung saja mempraktekannya. Di sini saya akan buka dokumen baru Microsoft Word. Nah ini, agar kita tidak perlu khawatir dalam kehilangan data pengetikan dalam Microsoft Word, kita akan mengatur setting supaya Microsoft Word menyimpan secara otomatis. Caranya, ini, pada menu ribbon di atas ini pilih file, kemudian pilih option, muncul dialog seperti ini, kemudian ini, tulisan save, pilih. Kemudian ini, save auto-recover information every, di sini dibuat 10 menit, artinya adalah otomatis menyimpan informasi. Ini dalam arti adalah file Microsoft Word kita setiap 10 menit. Terserah teman-teman, 10 menit atau berapa menit, di sini saya akan setting sebanyak 2 menit. Jadi, setiap sekali dalam 2 menit, Microsoft Word akan otomatis menyimpan hasil pengetikan atau data ketikan yang kita kerjakan di Microsoft Word. Kemudian ini, keep the last auto-save version if I close without saving. Ini kita beri centang, artinya adalah bahwa tetap simpan file saya jika saya menutup file Microsoft Word ini tanpa menyimpannya. Jadi, jika sewaktu-waktu misalnya, kalau kita bekerja di laptop, laptop kita mati tiba-tiba karena lompat, atau mungkin komputer mati tiba-tiba karena arus listrik padam, nah, otomatis Microsoft Word akan menyimpan file kita setelah 2 menit berjalan paling lama. Nah, setelah ini, kita klik OK. Oke, selesai. Jadi, mulai sekarang, kita tidak perlu khawatir lagi kehilangan data pengetikan jika komputer kita mati atau laptop kita mati. Kecuali, komputer atau laptop kita mati di bawah dari durasi yang kita tentukan tadi. Tadi saya buat durasi 2 menit. Tips yang sangat-sangat sederhana, tapi saya yakin besar manfaatnya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di-subscribe. Nantikan tips-tips komputer, tutorial komputer berikutnya. Terima kasih. Salam Gemini Tube. Terima kasih. Terima kasih.